Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menikmati Selamat menonton 18 tahun telah berlalu Namun hingga saat ini kematiannya masih menjadi misteri Hingga kasusnya hampir kadaluarsa Namun dalang sesungguhnya dari pembunuhan berencana tersebut Masih belum juga ditemukan Menurut pasal 78 ayat 1 angka 4 kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP Hak penuntutan perkara dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup Akan kadaluarsa setelah 18 tahun Jika kasus tersebut ditutup karena kadaluarsa Maka dalang dibalik meninggalnya munir akan bebas tanpa terjerat hukum Munir Said Talib adalah pria keturunan Arab yang menjadi pejuang ham tanpa kenal lelah Melawan praktek-praktek penyalahgunaan kekuasaan Pada tahun 1998 Munir ikut serta mendirikan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan Atau yang dikenal dengan Kontras Kontras adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia Terutama penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya Munir pula yang memainkan peran penting dalam membongkar keterlibatan aparat keamanan Dalam pelanggaran ham di Aceh, Papua, dan Timor Leste Yang dahulu dikenal dengan Timor Timur Munir juga ikut merumuskan rekomendasi kepada pemerintah Untuk membawa para pejabat tinggi yang terlibat dalam pelanggaran ham Di tiga daerah itu ke pengadilan Selain itu ia juga menjabat pengacara kasus Marsinah Penasehat hukum kasus hilangnya 24 aktivis di Jakarta Pada tahun 1997-1998 Dan banyak lagi kasus-kasus lainnya Sosok Munir yang pemberani dan tangguh dalam meneriakan kebenaran Membuatnya mendapat berbagai penghargaan baik dalam maupun luar negeri Kiprahnya sebagai aktivis ham membuat ia cukup akrab dengan bahaya dan kerap mendapatkan banyak ancaman Munir pernah mendapat teror bom yang meledak di pekarangan rumahnya Selain itu, kantor tempatnya bekerja juga pernah diserang oleh beberapa orang tak dikenal Selain menghancurkan perlengkapan kantor Segerombolan orang itu merampas dokumen secara paksa Dokumen itu terkait dengan pelanggaran ham yang sedang dikerjakannya Namun perjuangannya harus segera terhenti Munir dinyatakan meninggal pada tanggal 7 September tahun 2004 Di pesawat Garuda nomor GA-974, kursi nomor 40G Ia tewas dalam penerbangannya menuju Amsterdam Untuk melanjutkan studi di Universitas Ultrecht Dua hari sebelum keberangkatan Munir mendapat telpon dari pilot Garuda Yaitu Polikarpus yang menanyakan jadwal keberangkatan Munir ke Amsterdam Telefon itu tidak diangkat oleh Munir secara langsung Melainkan istrinya yang bernama Suciwati Polikarpus saat itu menanyakan jadwal keberangkatan Munir Dan ia mengatakan akan pergi bersama Diketahui bahwa Polikarpus membuat dokumen palsu tentang penugasannya Agar dapat berangkat satu pesawat dengan Munir Pada saat hari keberangkatan Sekitar jam 9 malam Munir bersiap untuk terbang ke Amsterdam Tetapi sebelum itu Polikarpus sempat mendatangi Munir dan bertukar tiket pesawat Munir dan Polikarpus bertukar tiket yang artinya mereka bertukar tempat duduk di pesawat Pesawat Garuda GA-794 Kemudian transit di Bandara Changi, Singapura Di sana Munir masuk ke dalam sebuah kafe bersama Polikarpus dan satu temannya Di dalam kafe itu Polikarpus memberikan segelas kopi kepada Munir dan diminumnya Beberapa menit sebelum kembali ke pesawat Munir sempat mengirim pesan singkat kepada Suciwati bahwa perutnya terasa sakit Walaupun perutnya mulai terasa sakit Munir terus melanjutkan perjalanan Sedangkan Polikarpus tetap tinggal di Singapura Sebelum pesawat mengudara Munir meminta obat mah kepada Pramugari Munir diminta menunggu Karena pesawat akan tinggal landas Kira-kira 15 menit kemudian Pramugari membangunkan Munir yang saat itu tertidur Saat itu Munir yang ditanya soal obat mah yang diminta menjawab belum menerima Pramugari tersebut kemudian menawari makanan dan ditolak oleh Munir Kemudian Munir meminta teh hangat kepada Pramugari tersebut Di dalam pesawat sakit perutnya semakin terasa Munir bolak-balik ke toilet yang membuat kondisinya semakin memburuk Munir beberapa kali mengalami muntah ber Tenyut nadi Munir juga melemah Bahkan Munir sulit untuk berbicara saat itu Munir kemudian sempat mendapatkan sejumlah obat untuk meradakan sakit perutnya Munir lalu kembali ke toilet Setelah 10 menit berlalu Namun Munir belum juga keluar Temannya lantas datang menghampiri Dan menemukan Munir di dalam toilet tidak bisa berdiri Munir kembali ke tempat duduk Dia kemudian diberikan obat penenang yang membuatnya bisa beristirahat Saat itu Munir masih sadar dan sempat mengacungkan jempol kepada Pramugari pesawat Yang minta izin untuk sholat dan menyiapkan sarapan Ketika Pramugari pesawat kembali untuk mengecek Munir tidak lagi bernyawa dengan air liur yang keluar dari mulutnya Dan telapak tangan Munir pun membiru Sesampainya di Amsterdam Jasad Munir kemudian diperiksa oleh Netherlands Forensic Institute atau NFI Berdasarkan otopsi yang dilakukan oleh otoritas Belanda Munir dinyatakan meninggal karena diracun Hal tersebut diketahui setelah senyawa arsenik ditemukan di dalam tubuhnya Usai otopsi dilakukan Senyawa itu diketahui terdapat di dalam air seni Darah dan jantung yang jumlahnya melebihi kandungan normal Kematian Munir kemudian menyeret berbagai pihak dari maskapai Garuda Indonesia Dalam kasus ini, tiga orang sudah diadili terkait dengan pembunuhan Munir Tetapi orang-orang yang diduga kuat sebagai pihak-pihak yang sesungguhnya Bernanggung jawab atas pembunuhan Munir Masih belum diproses secara hukum Tiga orang yang diadili adalah pegawai Garuda Indonesia Polikarpus kemudian dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan Dengan memasukkan racun arsenik pada tubuh Munir Pada dakwaan jaksa, Polikarpus disebut melakukan pembunuhan Berencana bersama mantan dua kru Garuda Indonesia Yaitu Yeti Susmiarti dan Udi Irianto Sementara itu Indra Setiawan diduga turut membantu Polikarpus menjalankan aksinya Meskipun demikian, banyak pihak masih meragukan bahwa Polikarpus adalah aktor utamanya Sejumlah fakta persidangan juga menyebut ada dugaan keterlibatan petinggi badan intelijen negara Atau yang dikenal dengan Bin dalam kasus pembunuhan ini Polikarpus dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun Namun dinyatakan tidak terbukti telah menghilangkan nyawa Munir di tingkat mahkamah agung Majelis Hakim tetap menyatakan Polikarpus bersalah Karena menggunakan surat dokumen palsu untuk mengklaim dirinya adalah kru tambahan Garuda Indonesia Ia kemudian menumpang pesawat yang ditumpangi Munir ketika transit di Singapura Ia sempat dijatuhi hukuman 20 tahun penjara Namun dalam prosesnya, keputusan Hakim selalu berubah-ubah Setelah memohon peninjauan kembali, hukumannya menjadi 14 tahun penjara Pada bulan November tahun 2014, Polikarpus telah bebas bersyarat Dan dinyatakan bebas murni pada bulan Agustus tahun 2018 Pada tahun 2020, Polikarpus dinyatakan meninggal dunia Karena terpapar oleh COVID-19 Beredar dugaan bahwa pemerintah melalui badan intelijen negara Adalah mastermind dibalik pembunuhan Munir Komnas HAM menyebut adanya cacat-cacat dari investigasi kepolisian Penuntutan dan persidengan Mukdi Purwo Pranjono Mukdi adalah mantan debuti kepala bin Yang bebas dari dakwaan membantu pembunuhan Munir pada tahun 2008 Jika ditelusuri ke belakang Mukdi pernah dicopot dari jabatannya di Kopassus Atas dugaan terlibat penghilangan mahasiswa pada tahun 1996 Kasus yang disuarakan dengan sangat lantang oleh Munir semasa hidupnya Namun mantan debuti lima bin Maijen Purnamirawan Mukdi Purwo Pranjono Yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini Difonis bebas dari segala dakwaan Pemerintah selalu berjanji untuk menyelesaikan kasus Munir Tetapi sampai saat ini Pemerintah belum mempublikasikan laporan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir Sejak tahun 2005 lalu Hasil laporan tim pencari fakta saat ini tidak diketahui Dimana dokumen terkait kasus kematian Munir berada Hal ini terbongkar dalam sidang sengketa informasi publik Yang digugat kontras ke Komisi Informasi Pusat atau KIP Kontras menggugat pemerintah agar membuka dokumen hasil pemeriksaan TPF Kasus pembunuhan Munir Saat itu KIP memutuskan agar Kementerian Sekretariat Negara membuka dokumen itu Namun Kementerian Sekretariat Negara bersikuku tidak memiliki dokumen tersebut Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Memastikan Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dokumen yang diminta Hal itu juga sudah disampaikan pada persidangan di KIP Bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan akhir tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir Kejaksaan Agung juga turut mencari keberadaan dokumen hasil investigasi TPF pembunuhan Munir Namun sampai saat ini dokumen belum ditemukan dan pencarian masih terus dilakukan Ombudsman menduga hilangnya dokumen tersebut hingga hari ini adalah faktor kelalaian pemerintah Sehingga penyelidikan dan penuntasan kasus terlambat dan tidak transparan terhadap masyarakat Itulah kisah kematian Munir, seorang aktivis yang selalu melawan ketidakadilan Sejumlah misteri masih menyelimuti kematiannya, terutama motif dan dalang pembunuhan tersebut Terlebih lagi saat dikatakan bahwa dokumen hasil TPF juga dikatakan menghilang Hal ini membuat upaya pencarian dalang sesungguhnya menjadi semakin sulit Jika pada tahun ini kasus tersebut belum terungkap Maka kasus pembunuhan Munir akan ditutup karena telah mencapai 18 tahun Hingga saat ini, kejadian seperti kasus Munir masih sering terjadi dengan penyalahgunaan kekuasaan Jika kasus Munir dapat terungkap, maka kasus ini tidak lagi menjadi misteri Seakan kasus ini selalu ditutupi, sehingga tidak kunjung menemukan titik terang Berkat keberanian atas kerja-kerja kemanusiaannya pula Nama Munir diabadikan menjadi sebuah museum di Malang, Jawa Timur Museum haasasi manusia omah Munir ini memiliki misi untuk memberikan pendidikan tentang HAM bagi masyarakat Terutama generasi muda Ini merupakan museum HAM pertama kali di Asia Tenggara Itulah sekelumit kisah tentang tidak pernah terungkapnya dalang pembunuhan Munir Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!